Anda masih bersama kami dalam CWM News. Sedara Kapolres Sorong Selatan memerintahkan anggotanya mengamankan jalannya sholat terawih selama bulan suci ramadhan di empat masjid dalam kota Teminabuan agar berjalan aman dan nyaman. Tugas anggota Polres Sorsel di setiap pelaksanaan terawih adalah mengatur keluar masuknya kendaraan yang digunakan jemaah agar tidak menimbulkan kemacetan di depan masjid selama bulan suci ramadhan. Tiga personil Polres disiagakan di setiap pelaksanaan sholat terawih Masjid Jabal Nur Ampera dan Masjid Ar-Rahman serta Masjid Nurul Kajasi dan Masjid Darul Ulum Kayan. Kehadiran anggota Polres Sorsel tidak hanya untuk menertibkan kendaraan tetapi juga meminimalisir gangguan kamtib mas di sekitar masjid selama bulan suci ramadhan.